Saya mendampingkan korban dari Olimtrak dan juga korban dari Cortex dimana menurut korban ini, mereka ini adalah korban dari Afiliator DS Oke, pertama, ada dua agenda saya di sini saya sebagai kuasa hukum korban Binomo dan juga sebagai kuasa hukum korban Olimtrak dan ada juga korban dari Cortex kedua, barusan tadi saya mengantar korban Binomo yang Afiliator Nia Ika dengan mengalami kerugian sebesar 20 miliar kurang lebih itu ada korban yang saya berantar dan sedang dilakukan pemeriksaan di atas satu orang mengalami kurang lebih 20 miliar lebih itu dalam proses pemeriksaan di atas ya, di Bidexus kedua, di sini saya mendampingkan korban dari Olimtrak dan juga korban dari Cortex dimana menurut korban ini, mereka ini adalah korban dari Afiliator DS dan rencananya kita berkoordinasi di baris krim ini karena kan sudah ada laporan awal ya, terhadap DS terkait dengan Cortex kita koordinasi apakah nanti bisa dibuat LP baru atau tidak tetapi kalau untuk Olimtrak, karena ini platformnya berbeda tentu kami rencananya membuat LP baru untuk Olimtrak korban dari DS dan ada beberapa Afiliator lain juga kerugiannya berapa itu Pak, yang Olimtrak? kalau Olimtrak yang datang sekarang tidak begitu besar tetapi mereka punya komunitas ya yang datang sekarang kurang lebih 100 juta lagi ya, yang korbannya tetapi kalau untuk Cortex ada sekitar 1,3 miliar ya untuk Cortex total korban? untuk yang datang sekarang itu dulu 3 orang yang datang korban ini, tetapi mereka ini adalah koordinator dari korban-korban Olimtrak ya dan juga Cortex terutama dulu DS ya, yang korbannya ini DS kalau data yang masuk di email kami sebetulnya ada puluhan tapi di berbagai daerah sehingga tidak bisa datang di sini selamat menikmati